Arya Dwi Pangga yang dalam keadaan mabuk berat menceracau Ia menyampaikan rasa cemburunya terhadap Arya Kamandanu Yang mana Empu Hangga Reksa tampaknya lebih sayang kepada Arya Kamandanu Maka dari itu Arya Dwi Pangga kemudian membuat Empu Hangga Reksa meninggal dunia Agar Arya Kamandanu tidak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya Arya Kamandanu menendang Arya Dwi Pangga bertubi-tubi Sebagai titipan dari orang-orang yang telah disakiti oleh Arya Dwi Pangga Arya Dwi Pangga yang tidak bisa menjaga keseimbangan Akhirnya ia terpleset di sebatang kayu dan ia pun terjun ke dalam jurang Tidak sampai 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 Terima kasih.